Ini nanti akan kita bahas. Ada rizki bahkan yang belum dicari, dia sudah datang. Min haithula yahtasib. Dari sisi yang tidak dia ketahui. Nanti kita lihat dan kita buktikan dengan ayat-ayatnya. Satu, jenis pertama. Rizki yang mutlak dicari dengan ikhtiar. Ikhtiar. Dalam tanda kurung, usaha. Dalilnya, Qur'an surah 53 ayat 39. Qur'an surah 53 ayat 39. Malam ini insya Allah saya buka pintu yang pertama adalah pintu ikhtiar. Jadi Antum kalau sudah tahu pintunya, tidak usah dari pintu ke pintu, Antum mengetok untuk menawarkan nama. Kan ada yang dari pintu ke pintu, kucoba tawarkan nama. Tidak usah, usah gitu. Tidak tinggal antum ini, kan aja. Satu, ikhtiar lewat usaha. Turunan dalilnya. Turunannya. Satu, Qur'an surah kedua. Ayat 168. Kalau ingin dipercepat. Qur'an surah kedua. Ayat 172. Kalau pengen lebih cepat lagi. Qur'an. Surah ketujuh. Oke dah. Ayat 96. Sudah? Sampai sini. Nah. Kalau terjadi semacam terlihat ya, pelambatan. Pelambatan. Maka ada teori. Jangan dilihat sebagai pelambatan, tapi dilihat sebagai percepatan akumulasi. Ya, akumulasi supaya terkumpul lebih banyak pada saat antum membutuhkannya. Ya, nanti kita lihat dalilnya di Qur'an surah 46 ayat kelima belas. Ya, ini. Ini wajib apal ya. Tenang aja. Pertemuan kita berikutnya kapan? Masih satu pekan. Gampang. Masya Allah. Orang tiga aja apa? Dursus ayat. Masa sepekan antum. Berapa ayat sih ini? Gampang ini. Ayatnya juga pendek-pendek. Insya Allah. Ya. Jangan dulu dilihat. Catat aja dulu. Kalau antum lihat sekarang, antum nanti. Sudah. Ini duluan. Catat dulu aja. Sudah? Sudah ya? Baik. Ini udah. Nah. Sekarang turunannya. Kan ini baru intinya. Turunan amalannya. Ini wajib antum kerjakan. Satu. Di turunan amalannya. Quran surah ke-17. Ayat 78 sampai 82. Ini wajib antum kerjakan. Demi Allah saya katakan wajib antum kerjakan. Kalau ini, antum gak usah hafalkan. Untuk dites. Ini gak akan dites. Insya Allah. Tapi antum wajib amalkan saat nanti menunaikan ibadahnya. Baca ayat ini. Dites oleh kita sih enggak. Cuman saat antum kerjakan, mesti hafal ini. Saat ibadahnya. Karena antum akan baca dalam sholat. Sama aja dong. Terus kan? Terus terus. Quran surah ke-73. Ayat 1 sampai 20. Tidak akan muncul di ujian. Insya Allah. Sudah? Terus kan? Quran. Surah ke-15. Ayat 9. Kemudian Quran. Surah ke-54. Ayat ke-17. Satu ayat saja. Mau satu ayat? Mau empat ayat? Empat ya? Boleh ya? Empat ayat ya? Boleh ya? Ayat 17. Ayat 22. Ayat 32. Ayat 40. Empat ayat. Insya Allah saya bermohon kepada Allah. Empat ayat ini bunyinya sama. Supaya memudahkan hafalan antum. Lima. Sudah? Tahan. Sudah? Lima. Amalkan yang Quran surah ke-51 ayat 18. Ini untuk mempercepat pengabulan doa. Kalau antum minta, seketika, 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 seketika. Sudah? Mau saya kasih bonus gak? Oh. Oke. Bonus ini sifatnya spesial. Bahkan ketika antum merdiakan, Rizki itu bisa datang. Dan saya langsung berikan contohnya. Tapi kalau ini saya tuliskan, Wajib hafal. Siap ya? Karena ini tawarannya tinggi. Tawarannya tinggi. Pilih mana? Enggak saya kasih, Antum cari sendiri. Atau saya kasih, Tapi wajib hafal. Boleh ya? Baik. Dan ini ayat pertama, Mana panitia? Ya, Tia, ingat baik-baik. Ini ayat pertama yang akan menguji. Jadi, password kunci pertama untuk masuk pekan depan, Ayat yang ini. Surah ketiga ala Imran. Ayat 35 sampai 39. Gampang ya? Alhamdulillah. Yang akan diuji, Yang akan diuji, Hanya ayat 37-nya, 38-nya, Dan 39-nya. Yang diujinya, 37, 38, Dan 39. Panitia boleh acak, Mau tanya yang mana dulu ya. Tapi itu ayat yang pertama, Yang selanjutnya, Tiga ayat berikutnya, Bebas pilih. Sudah? Nah, Ini bagian pertama. Satu, Rizki yang didapatkan dengan ikhtiar. Ingat, Bahkan Allah langsung menamai ibadah ini, Dengan ibadah yang sifatnya bisa menambah rizki. Cuman kadang orang gak sadar, Tahunya diambil. Tahunya diambil. Tapi, Kalau pengertian secara bahasanya, Sebetulnya bukan berkurang, Nambah malah. Nambah, 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 Nambah. Cuman orang itu gak sadar, Ketika dia mau ditambah rizkinya, Dia malah gak mau. Karena merasanya diambil, Dikurangi. Nanti kita akan lihat. Jangan dulu dibuka, Ayatnya. Terima kasih.